Assalamualaikum pemirsa Jumpa lagi dengan channel saya Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi bagaimana caranya Menghidupkan PSU dari Samsung Plasma Serinya PA43H 4000AW Nanti kita akan menghidupkannya atau paksa on Tanpa mindboard Hanya menghidupkan PSU nya saja Cara ini berfungsi untuk Mengetahui kerusakan di TV Plasma 43in ini ya Yang rusak apanya Untuk pertama kali tentu kita harus Mengecek PSU nya Kita hidupkan PSU saja Tanpa mindboard Oke caranya kita langsung menuju Soket dengan jumlah pin 12 ini ya Ini soket menuju Z-Mine Soket ini ya Ini disini juga ada soket lagi Ini soket menuju mindboard Namun di soket menuju mindboard ini Ada beberapa pin yang urutnya sama dengan soket menuju Z-Mine Dan kita cukup fokus di pin ini ya Ini jumlahnya pin ada 12 Untuk urutan pinnya ya Ini dari bawah ini sudah ada tulisannya Ini pin 1 ya Kita sebut pin 1 dan ini pin 12 Oke dari pin 1 pertama adalah ground Pin 2 PS on Untuk pin 3 VS com Pin 4 VS on ya Untuk pin 5 ground Kemudian pin 6 Tegangan B 5V Pin 7 Tegangan B 15V Pin 8 Ground Dan pin 9 Ini tegangan VA Untuk pin 10 NC Atau tidak terhubung Dan pin 11 dan 12 Ini pin tegangan VS Untuk VA biasanya sekitar 58V Sementara VS Sekitar 108V Oke langsung saja Cara pertama Kita hidupkan dulu PSU nya Oke sebelumnya kita capitkan dulu Untuk prop hitam nya di ground Kita ambil ground disini Dan langsung kita hidupkan untuk PSU nya Kita colokin Oke disaat pertama kita colokin Atau kita hidupkan PSU nya Disini seharusnya yang ada Hanya tegangan 5V Tegangan stand B Di pin PS on Atau pin 2 sini Kita lihat Betul ya Sudah hadir tegangan 5V nya Ini adalah tegangan stand B Atau PS on Sementara untuk tegangan lain Seperti VS COM B5V B15V VA dan VS Tentu saja belum keluar ya Tegangannya ya Karena baru kita colokin Ini posisi stand B Lalu bagaimana untuk mengeluarkan Tegangan-tegangan tersebut Pertama kita akan membuat PSU ini Pertama kita akan membuat PSU ini on dulu Cara pertama adalah Dengan menjumper Tegangan PS on ke ground Ini kebetulan pin nya berdampingan Tinggal kita sambung saja Antara pin 1 dan pin 2 Yaitu ground dan PS on ini Langsung kita sambung menggunakan pin 0 Sebelumnya sudah kita matikan PSU nya Kita cabut colokannya Oke seperti itu Seperti ini ya cukup jelas Pin 1 dan pin 2 Yaitu PS on dan ground ini Kita sambungkan Dan selanjutnya Kita hidupkan lagi PSU nya Kita colokin Ini seharusnya yang keluar Ada 3 tegangan ya Tegangan VS com P5V dan 15V nya harus keluar Setelah kita sambungkan PS on dan ground Kita cek di pin nomor 3 ini VS com Oke tegangan reset 3,3V sudah keluar Ini 3,15V Normal Kurang sedikit Dan selanjutnya Untuk tegangan B5V Ini di pin nomor 6 Oke B5V sudah keluar 5,2V Normal juga tidak masalah Lebih sedikit Selanjutnya B15V Di pin 7 Oke B15V pun Sudah keluar Normal Namun tentu saja Untuk saat ini Tekangan VA dan VS Belum keluar ya Ini cuma tinggal 2 tekangan lagi Yaitu Tekangan VA dan VS Kita matikan dulu PSU nya Dan cara mengeluarkan Tekangan VA dan VS nya Yaitu dengan Menjamper Tekangan B5V Menuju VS on Dan ini harus berhati-hati ya Jangan sampai salah Disini tegangan B5V Di pin 6 Kita jumper Ke pin 4 Yaitu tegangan VS on Oke seperti ini Sudah cukup jelas ya Kita zoom Ya Disini pin 4 Disambung ke pin 6 Atau VS on Disambung ke B5V Setelah itu Kita hidupkan kembali PSU nya Kita colokin Stacker nya Oke Langsung saja Kita cek Ke tegangan VA dulu Ini di pin Nomor 9 Dan langsung Hadir ini Tegangan VA 58V Sudah hadir Ini posisi zoom ya Jadi besar Angkanya Dan selanjutnya Tegangan VS Di pin 11 dan 12 Ini langsung Di hubungkan ya 2 pin Jadi 1 Ini 11 dan 12 Oke disini Hadir 218V Ini untuk Standarnya 208V ya Tapi ini Masih dalam Kisaran normal Tidak masalah Oke dan Kita pastikan Bahwa PSU ini Sudah normal Meskipun Ada perbedaan Tegangan Itu masih Dalam toleransi ya Tidak terlalu besar Jera tegangannya Dan Beginilah Cara menghidupkan Paksa on Sebuah PSU Plasma Samsung Seri PA43H 4000AW Oke Semoga bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa